Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dengan penuh rasa tanggung jawab Usai pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 yang bergelar Rabu 23 Oktober di Istana Negara Jakarta Presiden mengajak para Menteri yang telah dilantik bersama para pendampingnya untuk berfoto bersama di halaman Istana Merdeka Jakarta Usai berfoto bersama Presiden berpesan kepada para Menteri agar Kabinet yang baru ini segera bekerja dengan fokus pada pengembangan SDM yang terarah dan berdaya saib Bapak reformasi birokrasi harus dilakukan secara konkret hal-hal yang ruwet, yang ribet, disederhanakan kemudian tentu saja prioritas utama kita lima tahun ke depan ada pembangunan sumber daya manusia sehingga semuanya yang berkaitan dengan itu harus kita garap secara rame-rame sehingga memunculkan sebuah daya saing memunculkan sebuah kompet teknologi indeks yang meloncat lebih baik dan yang paling terakhir penggunaan APBN yang fokus Presiden mengarahkan para Menteri Kabinet periode 2019-2024 ini untuk mengikuti segala visi dan misi Kabinet Indonesia Maju yang mengantarkan Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045 Presiden juga ingin mengejar defisit meraca perdagangan defisit transaksi berjalan defisit transaksi berjalan serta membuat lapangan pekerjaan Presiden minta seluruh kementerian menggunakan APBN yang fokus dan terarah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!